Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy J5 Jadul atau J500G untuk handphone yang aku pegang ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya dengan tampilan halaman verifikasi akun Anda kita akan coba untuk mematikan dulu handphone ini dan bisa kita pastikan serinya pada casing belakangnya yaitu tepatnya di bawah baterai handphone ini oke langsung saja kita buka casing belakangnya dan kita lepaskan baterainya kemudian di bawah baterai kita sudah bisa lihat modelnya SMJ500G jadi betul ini adalah Samsung Galaxy J5 2015 atau J5 pertama kali kita akan coba untuk bypass akun Google-nya dengan bantuan komputer dan kabel data tentunya biar cepat dan untuk proses bypass akun Google-nya kita pastikan dulu handphone ini bisa masuk ke download mode dan untuk masuk ke download mode kita harus menekan tombol volume bawah tombol home dan tombol power secara bersamaan kemudian akan muncul tampilan warning seperti ini lalu kita pilih volume up untuk melanjutkan atau kita tekan volume up untuk masuk ke mode download seperti ini perhatikan untuk keterangannya disini adalah FRP lock-nya on artinya handphone ini terkunci FRP akun Google-nya langsung menuju ke tampilan Windows kita disini sudah aku siapkan tool gratis ada FRP Hijacker by Haggard teman-teman bisa mendownload tool ini linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan tool ini adalah gratis teman-teman tinggal install saja toolnya dan untuk menggunakan tool ini teman-teman juga harus menginstall USB driver untuk handphone Samsung langsung aja handphone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data dan kita klik menu scan pada tool FRP Hijackernya pastikan langsung muncul Samsung Mobile USB Modem pada kolom port jika belum muncul maka teman-teman belum menginstall USB drivernya selanjutnya kita menuju ke kolom please select your device kemudian disini kita cari serinya untuk Samsung Galaxy J5 2015 adalah SM-J500G kita pilih dulu dan ini dia langsung aja kalau sudah kita pilih serinya SM-J500G kita pilih menu remove FRP dan kita klik menu hijacket kita tunggu sebentar sampai prosesnya berjalan ini dia sudah ada proses removing FRP kemudian kita tunggu sampai progresnya selesai kemudian ada keterangan rebooting device dan handphone akan otomatis restart untuk selanjutnya kita tinggal menunggu aja handphone ini loading sampai dengan selesai untuk durasi loadingnya ini bisa sangat lama jadi proses kerjanya itu lebih cepat daripada proses loadingnya biasa HP jadul biasanya memang seperti itu jadi teman-teman gak usah khawatir handphonenya tidak bootloop tunggu aja sampai dengan selesai untuk durasi pada video ini aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah kurang lebih 4 menit handphone sudah selesai proses loadingnya dan langsung masuk ke tampilan kunci layar seperti ini kita tinggal open kunci layarnya aja kita swipe up maka handphone sudah otomatis terbypass akun googlenya ini dia kita bisa lihat hasilnya Samsung Galaxy J500G ini sudah berhasil kita bypass akun googlenya menggunakan tool gratisan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi anota selamat menikmati selamat menikmati